Kasus subang terbaru dan merasa tertekan bersaksi di kasus ini terungkap jelas alasan Yoris menyuruhnya mengawasi TKP Namun sebelum lanjut mohon untuk menyimak video ini sampai habis agar kalian tidak gagal paham dalam mencerna sebuah berita Dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe serta aktifkan tombol notifikasi agar anda tidak ketinggalan info terupdate dari kasus ini Jika sudah, yuk kita sambung kembali videonya Pernyataan mengejutkan disampaikan oleh Muhammad Ramdanu alias Danu saat bersaksi di kasus pembunuhan ibu dan anak di subang pada Jumat 29 Oktober 2021 Danu mengaku tertekan saat harus mengungkapkan fakta-fakta yang diketahuinya dalam kasus ini Karena itu keterangan-keterangan yang disampaikan dirinya kerap kali berubah-ubah Danu selalu menyampaikan seperti ini, rubah-rubah karena tekanan Ungkap kuasa hukum Danu Ahmad Taufan Sudirjo dalam wawancara yang dikutip di channel Youtube Heri Susanto Minggu 31 Oktober 2021 Menurut Taufan, kalimat tertekan inilah yang semestinya didalami oleh pihak penyidik Apakah tertekan ini ada orang di belakangnya yang menekan mengacam dia Atau karena tekanan batin Karena dia masih sangat muda, masih 21 tahun Kalau kami analisa Danu merasa kecilnya, ujiannya sudah sangat begitu luar biasa Karakter seperti Danu dengan keluguannya tiba-tiba mendapati perkara seperti ini Itu juga bisa masuk dalam kategori tekanan Apakah tekanan mental, jiwanya, dan lain-lain Ini kami berharap polisi bisa mendalami ungkap presiden ATS Lawframe ini Terkait keterangan Danu yang disuruh orang untuk masuk ke dalam TKP Taufan membenarkan keterangan itu Dia mengungkapkan pada tangan 19 Agustus 2021 itu Danu memang berada di sekitar TKP Dia disuruh oleh Yoris dan keluarganya untuk mengawasi lokasi TKP Tujuannya untuk menjaga TKP agar tidak ada yang masuk di dalam Tujuannya untuk menjaga TKP agar tidak ada yang masuk dan lain-lain Ungkap Taufan Ketika disuruh itulah Danu langsung berangkat dan mengawasi TKP dari lokasi SMA di sebelahnya Saat tengah mengawasi Danu melihat seseorang yang akhirnya diketahui adalah Oknum Bantuan Polisi atau Banpol Polsek Jalan Jaga datang ke lokasi kejadian Mungkinkah Danu dijadikan kaming hitam oleh pelaku? Dan bagaimana tanggapan kalian cantum di kolom komentar Sampai jumpa di video pembahasan kasus selanjutnya